Secara kesorotan selanjutnya, dua hari menjelang pelaksanaan gelaran Formula E di Ancol, penonton sudah menukarkan tiket sejak kemarin 1 Juni hingga Kamis Siang. Penonton Formula E terlihat sudah mendatangi booth penukaran tiket di Taman Ismail Marzuki Cikini. Di hari kedua penukaran tiket, masyarakat sudah mulai berdatangan sejak pukul 9 pagi untuk menukarkan tiket mereka. Formula E yang akan digelar pada 4 Juni menampung penonton sekitar 60 ribu orang yang dibagi ke dalam beberapa kelas penonton. Di Cikini tempat penukaran tiket Formula E ada rekan kami Elgin Fridianto. Elgin, proses penukaran tiket sejauh ini bagaimana? Ada kesulitan buat warga di sana? Ya, tadi sampai sejauh ini memang dari hasil wawancara saya dengan beberapa penonton yang sudah menukarkan tiket mereka di Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat, tidak ada kesulitan yang berarti bagi mereka karena memang mereka sendiri mengaku bahwa jalannya penukaran tiket ini terbilang cukup mudah. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut ada beberapa wawancara Tim Kompas TV hari ini dengan beberapa penonton yang sudah menukarkan tiket mereka di Taman Ismail Marzuki Cikini. Kebetulan anak nomor 3 saya hobi balapan. Hobi balapan. Sekalian nemenin ya, Pak? Sekalian nemenin. Karena kan event internasional ya, jadi setidaknya ikut partisipasi untuk meramaikan. Karena Indonesia itu biar terkenal di kancah internasional. Datangnya tadi pagi-pagi, disini nginep di Hotel Tiga Malang. Ada persyaratan khusus nggak bang untuk menukarkan tiket, Bang? Nggak, nggak usah, gampang. Tadi apa aja yang dibawa? Cuma KTP aja sama... Ya, karena memang persyaratan yang harus dibawa oleh para penonton yang ingin menukarkan tiket mereka di Taman Ismail Marzuki Cikini hanya menunjukkan bukti pembelian tiket mereka melalui email maupun melalui WhatsApp, lalu mereka menunjukkan KTP mereka kepada pihak penyelenggara dan lalulah mereka diberikan tiket mereka untuk penonton nantinya. Dan bagi mereka yang tidak bisa menukarkan tiket secara langsung, diberitahukan kepada penitia bahwa mereka bisa diwakilkan. Jika saja mereka tidak menyertakan KTP sang pembeli tiket, mereka bisa membawa surat kuasa yang juga sudah ditandatangani di atas matrai. Tadi juga, Saudara. Ya, berarti sekarang sudah habis terjual semua ya, Elgin, tiket Formula E ini? Ya, dari panitia tadi sendiri kami sudah menanyakan, untuk tiket yang disediakan oleh penyelenggara ini ada sekitar 60 ribu tiket, dan juga Saudara ini dibagi menjadi 20 ribu tiket itu di dalam sirkuit, di mana ada beberapa kategori, yaitu kategori VVIP dan VIP, yaitu kategori 1A sampai E, lalu ada grandstand 2A sampai 2I, dan juga ada sirkuit festival 3. Dan sisanya itu ada 40 ribu tiket untuk kategori Ancol Festival, yang di mana hingga saat ini untuk tiket yang masih bisa dibeli dan juga ditukarkan sampai dengan hari H, yalah tiket Ancol Festival yang masih tersedia. Kami juga tadi sudah mengecek untuk website pembelian tiket Formula E atau Jakarta Aprix 2022 ini, untuk tiket yang berada di dalam sirkuit ini sudah sold out, dan diharapkan kepada para penonton yang masih ingin menonton Jakarta Aprix 2022 ini, diharapkan untuk bisa membeli tiket sejak kemarin, Rabu 1 Juni 2022, hingga 3 Juni 2022, hari Jumat esok, dikarenakan jika mereka membeli tiket dan juga menukarkannya pada hari H, mereka dikhawatirkan akan terjadi penumpukan penumpang atau penonton. Penumpang maksud saya adalah karena disediakan shuttle dari G-Expo Kemayoran, tempat penukaran tiket terakhir di hari H, karena di tanggal 1 sampai tanggal 3 ini ada 3 tempat penukaran tiket yaitu di Velodrome, di Taman Ismail Marzuki, di belakang saya, dan juga ada di Tamrin City. Dan untuk hari H, hanya 1 tempat penukaran tiket saja yang dibuka untuk para penonton bisa menukarkan tiket, yaitu di G-Expo Kemayoran, sekaligus menjadi tempat parkir dan juga tempat penjemputan shuttle dari G-Expo Kemayoran, setelah mereka memarkirkan kendaraan mereka menuju ke venue tempat Jakarta Aprix 2022 ini. Jadi memang hingga saat ini tiket yang masih tersedia adalah Ancol Festival saja. Radhi. Ya, pasti seru kita tunggu nanti tanggal 4 Juni, dan kita sukseskan bersama gelaran Formula E di Jakarta. Terima kasih Elgin Fridianto melaporkan langsung dari Cikini.